Presiden Jokowi Dodo melakukan peresmian Rumah Sakit Modular Pertamina Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat 6 Agustus 2021. Rumah Sakit Modular Pertamina Tanjung Duren ini diketahui mulai dibangun sejak Juli 2021 yang selesai sesuai target pada bulan Agustus 2021. Pagi hari ini saya bersama-sama dengan Menteri BUMN dan juga Direktur Utama Pertamina melihat Rumah Sakit Modular Pertamina di Tanjung Duren, Jakarta. Pada peresmian tersebut, Presiden Jokowi menyebutkan angka-angka kasus ini mulai menurun di Jawa dan Bali, terutama di Jakarta. Selain itu, ia juga berterima kasih kepada BUMN dan juga Pertamina yang telah menyiapkan Rumah Sakit Modular Pertamina dengan kapasitas 305 tempat tidur. Ia juga mengharapkan semoga Rumah Sakit Modular Pertamina Tanjung Duren ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Pada peresmian tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Direktur Utama Pertamina, Niko Widjawati. Kita patut bersyukur bahwa pada pagi hari ini, angka-angka menunjukkan bahwa pandemi di Jawa dan di Bali mulai sedikit menurun, tetapi juga kita harus tetap pas pada hati-hati, terus bersiap-siap, berjaga-jaga, sehingga saya sangat berterima kasih kepada Menteri BUMN, pada Pertamina yang telah menyiapkan Rumah Sakit Modular Pertamina ini dengan kapasitas 305 tempat tidur yang komplit dengan HCU dan juga ICU. Bagus lagi, ada juga ICU khusus untuk anak-anak dan bayi dan ibu-ibu, sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Saya sangat mengapresiasi sekali lagi, semoga ini bisa bermanfaat bagi rakyat, bagi masyarakat.